Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut disampaikan jurubicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mas Duki Baitlawi, di Jakarta, Rabu 17 April. Mas Duki mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wapres Ma'ruf Amin melakukan pertemuan di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, Retno melaporkan beberapa hal, termasuk sikap Indonesia yang tetap konsisten mendukung two-state solution untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Indonesia tetap konsisten berada di jalur itu dan akan terus konsisten dalam pemerintahan ini. Dan itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wakil Presiden untuk terus konsisten bahwa two-state solution itu adalah final, tidak akan berubah. Itu saya kira yang menjadi prinsip. Mas Duki menambahkan, Menlu Retno juga melaporkan komunikasi intensif yang terus dilakukan agar perang tidak terjadi. Dampak eskalasi konflik di Timur Tengah seusai serangan Iran ke Israel. Dari Jakarta, Pradara Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.